Beralik informasi lain memirsa harga kedelai kian menjulang di sejumlah daerah para perajin tahu bertahan dengan berbagai cara. Mulai dari memperkecil ukuran hingga membatasi produksi dan terpaksa mengurangi jumlah pekerja. Harga kacang kedelai yang menembus Rp14.500 per kilogram membuat para produsen tahu di Kabupaten Lebak, Banten harus putar otak agar bisa bertahan. Mereka terpaksa mengurangi jumlah produksi yang berimbas pada pengurangan jumlah karyawan agar beban produksi tak terlalu besar. Kondisi serupa juga menimpa para produsen tahu di tandang kota Semarang, Jawa Tengah. Menjulangnya harga kedelai impor membuat mereka kelimpungan dan melakukan berbagai cara agar bisa bertahan. Mulai dari mengecilkan ukuran tahu, mengurangi jumlah produksi yang biasanya 1,5 ton menjadi 1 ton, hingga terpaksa menaikkan harga jual. Para perajin berharap masyarakat memaklumi upaya tersebut demi bisa bertahan dan memenuhi permintaan pasar. Para perajin ini juga berharap tindak nyata pemerintah untuk bisa membuat harga kedelai stabil, mengingat kenaikan harga sudah terjadi beberapa kali dalam kurun waktu berdekatan. Tim Liputan melaporkan.